Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi bela jumpa lagi bagi adik-adik sekalian semoga sehat selalu dan sukses selalu dalam menjalani semua aktiviti yang dihadapi sehari-hari amin jadi pada sesi ini kami akan menyampaikan ketentuan tentang SBM PTN tahun 2021 ini apa-apa saja ketentuannya pada SBM PTN 2021 pertama persyaratan peserta yang kedua pilihan program studi pertama dulu untuk persyaratan peserta persyaratan peserta itu pertama siswa SMA MA SMK sederhajat lulusan tahun 2019 2020 harus sudah memiliki ijazah bagi lulusan SMA sederhajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan berdua mengikuti dan memiliki nilai UTBK tahun 2021 jadi anda harus memiliki terlebih dahulu nilai UTBK tahun 2021 nomor tiga memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi nomor empat berarti nomor tiga sudah surat keterangan kesehatan dari dokter nomor empat bagi peserta yang memilih produk studi bidang seni dan olahraga itu anda wajib mengugah portofilio selanjutnya nomor dua itu pilihan program studi jadi setiap siswa diperbolehkan memilih dua program studi pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada dua PTN nah demikian ketentuan SBM PTN tahun 2021 yang dikeluarkan oleh LT MPT itu lembaga tes masuk perguruan tinggi informasi ini baru kami dapat dan langsung kami informasikan kepada anda bela semoga informasi ini dapat terguna untuk proses Anda akan mengikuti SBM PTN tahun 2021 semoga anda sukses doa kami dan berhasil dengan bisa berhasil dengan perguruan tinggi belah sebaiknya juga kalau informasi ini ada wafatnya untuk anda bantu juga channel ini untuk di subscribe telah demikian yang dapat kami sampaikan terakhir kami ucakan kemaksih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton